Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbiyalamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Salah satu amalan hati yang harus kita jaga dan pelihara adalah tawakal Tawakal itu adalah ciri daripada orang beriman Wa lallahi faya tawakalil mu'minun Orang tawakal dijamin oleh Allah segala-galanya Wa lallahi faya tawakalil mu'minun Orang tawakal itu menurut paha ulama Seperti seorang mayid Dia dimandikan Dia dipulasara Dia diam Menyerahkan sepenuhnya kepada yang memandikan Itulah orang tawakal Pasra sumberah kepada Allah Mau diapakan pun oleh Allah Siap menerimanya Mau diapakan pun Siap menerimanya Rekti kumahakan Pasti nampi Sehat, sakit, kaya, miskin Bagi dirinya adalah sama Agar lirkan diri di hadapan Allah Tidak akan melawan apalagi menentang Itu tawakal Makanya orang tawakal itu dicintai Allah Karena segala anak menyerahkan diri kepada Allah Inna Allah hayuhibu mutawakilin Allah cinta kepada orang tawakal Sangat-sangat dicintai Allah Tawakal itu Tidak berarti Secara bulat menyerahkan kalau tanpa ihtiya Kita ihtiya secara fisik Gasmania lahirnya Secara optimal lagi Tapi hati kita, batin kita Mutlak hanya kepada Allah Bahkan dari sebuah keyakinan Masa akana Pembalam ya salam ya kun Yang Allah kehendaki pasti ada Yang tidak, tidak akan ada Kalaupun usaha maksimal Kalau tidak dihendaki Allah Tidak akan ada hasilnya Tapi walaupun kerja kita Tidak maksimal Allah kehendaki Pasti akan Lebih baik hasilnya Bahkan itu senjata Daripada orang tawakal Selain pasal sumbera Adalah doa Mudah-mudahan dengan doa ini Apa yang kita laksanakan Menjadi barokah Barokah itu artinya berhasil Orang tawakal ini Akan lebih banyak Masuk surga Daripada Yang lainnya Orang tawakal itu Akan dijamin oleh Allah Seperti jaminannya Seekor burung Yang berangkat di waktu pagi Dan perutnya kosong Pulang sudah penuh Sudah kenyal Orang tawakal Itu ada orang yang Betul-betul punya Keyakinan yang kuat kepada Allah Sebaliknya orang yang Tidak tawakal Dia sangat rapuh Keyakinannya Tawakal harus kepada Yang hidup kekadaan abadi Bukannya hidup Tidak lama Seperti tawakal kepada makhluk Tawakal kepada makhluk Dia akan mati Tawakal kepada jabatan Dia akan berhenti Tawakal kepada kekayaan Dia akan jatuh miskin Bangkrut Karena itu Tawakal tidak berhenti Kepada makhluk Tawakal kepada Allah S.W.T Biar jelas Yang menjaminnya Bukan siapa-siapa Tapi Allah Makanya Nabi mengatakan Kalau kita akan Berangkat Keluar Begitu sampai Di pintu rumah Berdoa Bismillah Dengan doa ini Dijamin Kita akan dapat Hidayah Kita akan Diprotek Dijaga Ketiga Akan dicukupkan Hidupnya Dan keempat Akan dijauhkan Dijaga Dan syaitan Kalau kita membaca itu Kenapa? Karena ada jiwa Tawakal Dulu ada sahabat Datang kepada Nabi Nabi ditanya Dengan apa Kamu ke sini Pakai untak Mana untak Dilepas Mengapa Tawakal Kata Nabi Ambil untak itu Ikat yang kuat Baru Tawakal Pada Allah Bukan Tawakal Untak dilepas Itu bukan Tawakal Namanya Orang tidak berakal Itu Kuali luang akli Tidak mau berpikir Mudah-mudahan Kita menjadi orang Tawakal Yang dicintai Allah Wallahumma Fikira Komitari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh